Pemirsaan yang kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Soren Abar. Pemirsa Soor Ayah berinisial MS 40 tahun tega mencampuri anakan dunia yang masih di bawah umur di Kecambatan Morabulian Kabupaten Matahari, Jambi. Perbuatan becah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak korban duduk di bangku SD hingga SMP. Menurut informasi yang diperoleh, motif pelaku MS melakukan tindakan tersebut karena merasa kurang dilayani oleh istrinya. Akhirnya, perbuatan MS terbongkar ketika seanak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya. Ibu korban segera melaporkan peristiwa tersebut ke Poros Batahari untuk tindakan lebih lanjut. Berkat kesinggapan tim unit PPA Poros Batahari, pelaku MS berhasil ditangkap. Saat ini MS masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dan terancap hukuman 9 tahun penjara. Menurut perangkapan terhadap jahat-jahat berperatung nama MS terhadap anak ini sendiri bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari pemeriksaan MSB. Di mana si korban atau si anak itu saat ini sudah masuk kelas 3 SMP. Ya, artinya sudah lebih kurang 2 tahun pernah atau 3 tahun perbuatan dilakukan. Di 3-3 terakhir itu di Pasar Baru, Kecamatan Murabian. Kalau motif dari pengakuan daripada MS, bahwa karena ia memang kurang dilayani oleh daripada istrinya. Tapi setelah kita perlu perusahaan, ternyata dia hanya karena saya sama-sama sama yang ini saja. Ini menghitungi anaknya. Ya, tidak ada yang motif lain. Itu hanya alat-alat yang sendiri saja. Bang, untuk korban diancam apa, Bang? Kalau korban tidak diancam, namun awal-awalnya dia meminta si anaknya untuk mau melayani dia di rumah. Dalam interogasi, pelaku MS mengakui perbuatannya yang telah berlangsung lama. Dengan alasan bahwa istrinya tidak mampu melayani nafsu birahinya karena baru saja melahirkan. Resaka MS ditangkap dan diamankan oleh Pores Matahari atas tindakan pecah bulan terhadap anak sebagaimana diatur Pasar 81 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlidukan Anak. Dari Kabupaten Matahari, Jambi Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa dibikin informasi untuk saat ini dan nanti kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Surya Naban, sampai jumpa. Terima kasih.